Untuk mengevakuasi bangkai mobil Daya Hatsu Aila, Dopol L1801BT yang tenggelam di sungai Temenggungan, kecamatan Balongbendo, petugas Satlantas Polresasi Duarjo terpaksa mengerahkan dua alat berat. Dabun derasnya arus bawah sungai mengakibatkan petugas kesulitan mengevakuasi mobil yang tenggelam pada selasa malam tersebut. Proses evakuasi baru berhasil setelah petugas berjuang selama 12 jam. Mobil berhasil dievakuasi dari kedalaman 3 meter, serta telah bergeser 500 meter dari titik awal tenggelam. AKP Sugeng Sulistio, Kanit Gakum Polresasi Duarjo mengatakan, dugaan awal mobil tenggelam akibat bersenggola dengan truk. Dabun setelah dilakukan pemeriksaan, pihaknya memastikan penyebab kecelakaan akibat sopir mengantuk. Jadi kendalanya yang pertama karena kondisi juga harus deras, jadi untuk mengkait tariknya sempat putus. Jadi kita datangkan lagi derik yang lebih besar, powernya sehingga bisa mampu menderek karena arus deras melawan arus. Jadi ailanya itu di derik melawan arus. Jadi cukup berat, juga ada kendala ranting-ranting yang di sekitar sungai. Seperti diketahui, sebuah mobil Daihatsu Aila, Nopol L1801BT, yang dikebudikan Afiuddin Firdian, 39 tahun, warga Wiyung Surabaya, terjebur ke sungai Temenggungan, kecamatan Balungbendosi Duarjo. Dalam hitungan detik, mobil langsung tenggelam. Video tenggelamnya mobil ini pun viral di media sosial.